Alhamdulillah anaknya baik dan juga dia sopan-sopan, ramah juga dan senang bercanda juga, ya nyambung aja sama saya. Saya juga kan kurangnya ya walaupun wajah menyeramkan, saya juga ya kalau bercanda ya bercanda aja gitu. Dede juga lagi dekat sama Bila gitu Pak, mungkin kedekatan sama teman-teman, terus teman kerjasama, sehingga masalah sih ya sah-sah aja sih dekat sama siapapun gitu kalau saya. Tapi dengan banyaknya orang-orang, masyarakat di luar yang jadi menjodoh-jodohin, Bapak sendiri risih atau gimana Pak? Enggak, enggak masalah, kan menjodoh-jodohin juga enggak ada salahnya, itu kan hak mereka juga. Cuma kalau menjodoh itu kan ada di tangan Allah gitu, kita enggak bisa nentuin, kita juga enggak bisa milih-milih. Tapi Bapak sendiri sudah kenal dekat sama Rizky Bila? Kalau kenal dekat, ya bisa boleh dibilang kenal dekat karena kan kita udah ketemu, ketemu dia datang ke rumah juga. Silaturahmi, ya kalau ketemu sebenarnya baru dua kali, itu di acara TV langsung dia datang Silaturahmi ke rumah, bikin konten bersama. Tapi Bapak sendiri melihat kedekatan ini kan merasa ini enggak sih Pak, ada rasa takut atau apa masih was-was juga? Enggak sih, kalau merasa takut, kalau saya sih ya, kan prinsipnya kalau bergaul boleh sama siapapun. Bergaulnya bukan bergaul bebas, karena kan anak saya selalu didamping. Dan jangankan cuma bergaul biasa, pacaran pun kan seperti yang udah lewat, saya damping. Tapi melihat sosok Bila sendiri seperti apa, Pak? Ya, anaknya baik, dan juga dia sopan-sopan, ramah juga, dan senang bercanda juga. Ya nyambung aja sama saya, saya juga kan, kurangnya ya walaupun wajah menyeramkan, saya juga ya kalau bercanda ya bercanda aja gitu. Pak, Dede sendiri suka cerita-cerita enggak sih soal pasangan atau apa gitu? Kalau masa depannya gitu, kalau masa depan ya tetap aja sama aja sih, satu jalur sama saya dia ada. Untuk kedepannya, dia pengen mencari pasangan yang mengertiin, ya atau yang bisa menerima apa adanya, menerima Dede apa adanya, dan bisa membimbing dia gitu. Sama aja saya, keinginan saya. Tapi sempat ada sedih-sedihnya enggak sih duduk belakangan ini? Enggak ada sih sebenarnya dari awal, karena ya mungkin bisa dibilang, karena dia udah banyak nerima cobaan apa segala macem, mungkin dia udah semakin dewasa, dia juga ya memang dia tipenya dari awal, memang pejuang keras, ya mungkin dari kecil karena ya dia terlahir dari orang yang ya mereka juga udah tahu, orang-orang juga udah pada tahu ya dari mana asanya. Tapi sebagai orang tua, mengharapkan Dede nikah cepat enggak sih? Kalau saya malah masalah itu, malah saya enggak bisa berharap, enggak bisa menolak juga. Kalau misalnya jadwalnya udah dekat ya, alhamdulillah. Kalau misalnya masih lama pun atau dia punya pengen nanti-nanti aja, enggak masalah. Kita cuma bisa mendoakan aja, menjaga gitu aja. Tapi kalau dari bapak sendiri ada kriteria khusus enggak sih Pak? Enggak ada, kalau dari saya yang penting bisa anak saya bahagia, dan tipe suaminya atau calon suaminya yang benar-benar laki-laki yang bisa menjaga Dede gitu aja. Oke? Oke.